Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing, PT Widian Jaya Kerenindo TBK resmi IPO. Penawaran umum perdana saham PT Widian Jaya Kerenindo TBK dengan kode saham WIDI ini mendapatkan minat investor yang sangat baik. Emitain yang bergerak di bidang penyewaan alat berat ini melepas 400 juta saham. Penawaran umum perdana saham PT Widian Jaya Kerenindo TBK dengan kode saham WIDI mendapatkan minat investor yang sangat baik dengan terserapnya seluruh saham pada masa penawaran pada 4 hingga 6 Juli 2023. Hal ini dikarenakan perseroan memiliki kinerja yang sangat baik dilihat dari pendapatan yang mengalami peningkatan sebesar 121,87% secara year on year, tapi lanjut potensi perseroan untuk tumbuh masih sangat besar. Dilihat dari rekam portfolio klien dan pengalaman proyek yang banyak dan beragam serta potensi industri yang masih bisa tumbuh pesat. Berdasarkan data perdagangan sampai dengan pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, harga saham WIDI yang Jaya Kerenindo naik 10% ke level Rp110 dari level harga penawaran umum yang di Rp10 bersaham. Erik Angkasa Dharma, Direktur PT Widian Jaya Kerenindo TBK mengatakan, perseroan telah berdiri setiap tahun 2016 adalah perusahaan penyewaan alat-alat berat. Erik mengatakan setelah IPO perseroan dapat merealisasikan rencana ekspansi usaha. PT Widian Jaya Kerenindo TBK berdiri sejak tahun 2016 adalah perusahaan penyewaan sewa alat berat yang berdomisili di Jakarta. Sepanjang kurang lebih 7 tahun beroperasi, kami telah menyewakan alat-alat berat berserta operator yang handal kepada perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia. Harapan kami ke depannya setelah mendapat dana IPO, kami dapat merealisasikan rencana-rencana kami untuk ekspansi usaha sehingga coverage operasional kami semakin luas. Dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja keuangan dan kinerja value perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan value pemegang saham. Emitian yang bergerak di bidang penyewaan alat berat ini melepas 400 juta saham atau 25% dari modal ditempatkan dan disetar perseroan setelah IPO dengan nilai nominal 5 rupiah. Sehingga Widia akan meraih dana 40 miliar rupiah. Tim Liputan IDX Channel Tim Liputan IDX Channel Tim Liputan IDX Channel Tim Lipatan IDX Terima kasih.